Intro Shalom, selamat pergantian hari Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah cerita Cerita ini adalah cerita yang mungkin kita kenal atau kita pernah dengar Jadi ada seorang bapak yang suka sekali merokok Lalu dia mendapatkan sebuah alkitab Gantinya dia membaca alkitab Yang bapak ini lakukan adalah dia robek lembaran alkitab untuk dia linting jadi rokok dan dia merokok Lembar demi lembar dari kitab kejadian habis Begitu pula kitab keluaran Imamat dan seterusnya Lembaran-lembaran tersebut habis Hingga satu ketika bapak ini berpikir Saya dapat alkitab tapi tidak pernah saya baca Lalu bapak ini oke lah saya baca penasaran juga apa sih isi dari alkitab ini Lalu bapak ini mulai baca dengan apa yang tersisa ya kan Kitab kejadian keluaran imamat bilangan dan seterusnya sudah habis Sekarang tiba di kitab Yohanes Matanya tertuju kepada satu ayat Yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16 Dan dia membaca Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebuah ayat yang begitu mengejutkan bapak ini Karena dia melihat ada seorang oknum Yang memberikan pengorbanan luar biasa Yaitu mengaruniakan Mengorbankan anaknya yang tunggal Bagi orang-orang yang berdosa termasuk dirinya Dia sangat merasa wow ayat yang luar biasa ini Dan disitulah titik balik dari bapak ini bertaubat Saya ingin membacakan sebuah kutipan Dari buku Step to Christ halaman 13 paragraf yang kedua Disana dikatakan bahwa Kristus adalah perantara Dimana Allah Bapak Mencurahkan kasihnya yang tak terbatas Kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa Jadi kita punya bapak Yang kasihnya tak terbatas Untuk kita semua yang berdosa ini Melalui perantaranya yaitu Kristus Kiranya renungan pada petang hari ini Boleh mengingatkan kita Bahwa kita punya bapak Yang sangat mengasihi kita Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Bagi kita semua Oleh karena itu Saya mengajak kita semua Agar kita Menggunakan waktu-waktu kita dengan bijaksana Janganlah kita sia-siakan hidup kita Dalam melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan Tetapi biarlah kita selalu melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan Selamat pergantian hari Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton